Hai guys assalamualaikum kali ini aku lagi bikin risol mayo dengan cara yang lebih praktis rasanya lebih enak dan bisa banget kalian coba untuk usaha kecil-kecilan yuk nonton videonya sampai selesai untuk cara buat selengkapnya kemudian rebus telur sampai matang selama 9 sampai 10 menit di resep ini cukup gunakan 3 butir telur rebus dan disini aku rebus 4 sekalian buat dimakan yang satunya lagi setelah matang angkat telur lalu tiriskan dan kupas setelah dingin ini udah kukupas dan ntar potongan ini aku bagi lagi jadi dua bagian jadi masing-masing dari satu butir telur dipotong jadi empat bagian untuk isian lainnya aku pakai satu batang sosis kansler ini cukup banget untuk satu resep di video ini kalian juga bisa banget gunakan sosis yang harga ekonomis kalau misal mau bikin untuk jualan satu batang sosis ini aku iris tipis-tipis seperti ini supaya nanti hasilnya lebih banyak dan ini enggak perlu ditumis dulu karena udah matang dan siap makan tapi kalau misalnya mau dipanggang dulu juga boleh banget nah dari satu batang sosis jadi sebanyak ini kemudian sisihkan dulu untuk digunakan nanti siapkan 100 gram mayonnaise tambahkan sedikit irisan daun bawang kemudian 2 sendok makan keju parut ini yang akan membuat rasanya jadi sangat lejat aduk sampai tercampur rata dan akan lebih enak lagi ditambahkan 1 sendok teh kental manis seperti ini cukup setelah tercampur rata sisihkan dulu untuk kulitnya disini aku pakai 10 lembar roti tawar tanpa tanpa kulit gilas roti satu persatu kalau udah kasih satu sendok makan mayonnaise potongan telur rebus potongan sosis kemudian gulung lem bagian ujung roti tawar dengan larutan tepung terigu tapi bisa kita juga gunakan putih telur kemudian bagian yang ini direkatkan pakai garpu lakukan cara yang sama kayak yang tadi sampai selesai gilas roti tawar sampai tipis beri 1 sendok makan mayonnaise potongan telur potongan sosis kemudian gulung lem bagian ujungnya kemudian rekatkan sisi atas dan bawahnya menggunakan garpu dengan cara ditekan-tekan seperti ini jadinya akan seperti ini selanjutnya pecahkan 1 butir telur kocok lepas sampai tercampur rata kemudian baluri seluruh permukaan roti dengan telur kalau udah lapisi dengan tepung roti lalu sisihkan lakukan cara yang sama sampai selesai masukkan roti ke dalam telur baluri seluruh bagian roti sampai rata kemudian lapisi tepung roti setelah selesai siap digoreng dan bisa juga disimpan dulu di kulkas setelah minyak manas goreng risol sampai matang goreng sampai berubah warna jadi coklat keemasan dibolak-balik ya biar warnanya merata ini cukup digoreng sebentar sebentar aja sampai lapisan tepung rotinya matang nah kalau udah seperti ini cukup segera angkat dan tiriskan minyaknya goreng semuanya sampai selesai goreng semuanya sampai selesai hasilnya jadi 10 buah risol mayo roti tawar hasilnya jadi 10 buah risol mayo roti tawar untuk detail bahan-bahan selengkapnya teman-teman bisa lihat deskripsi video ini yuk kita lihat hasilnya kulitnya crispy banget dan begitu dipotong dalamnya lembut banget ini sih nggak akan cukup kalau makan cuma sebiji guys rasanya enak banget wajib banget kalian coba ya semoga video ini bermanfaat buat kalian makasih banyak udah nonton sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe like comment dan share hai guys assalamualaikum kali ini aku lagi bikin makanan yang lagi viral banget pakai bahan yang murah meriah karena kebetulan lagi punya stok kulit dimsum yang udah lama nganggur dan ini bisa banget kalian coba untuk ide usaha kecil-kecilan di rumah yuk nonton videonya sampai selesai untuk cara pembuatannya pertama siapkan 2 putih telur, sosis dan juga daun kucai yang udah dicuci bersih sisihkan dulu telurnya dan untuk sosisnya kita potong kecil-kecil atau dicincang disini aku pakai 2 batang dan nanti dari 2 batang aja hasilnya lumayan banyak sosis yang aku pakai ini harganya murah meriah sebatang ini cuma 1000 rupiah cukup murah banget dan cocok kalau misalnya menu ini dijadikan untuk ide usaha karena bahan-bahan yang dipakai harganya cukup ekonomis sosis yang udah dirajang tipis-tipis kemudian dipotong lagi seperti ini dan rajang kecil-kecil sampai selesai kalau udah selesai rajang juga untuk daun kucai yang udah dicuci bersih rajang halus kalau nggak punya daun kucai bisa gunakan daun bawang atau bisa juga gunakan bawang cum setelah selesai taruh di piring yang tadi sisihkan untuk digunakan nanti masukkan minyak 1 sendok makan panaskan nyalakan kompor dan panaskan minyak kemudian orak-arek 2 butir telur yang tadi masukkan ke dalam pen dan ini pennya belum terlalu panas ya masukkan telur kemudian tambahkan sejumput garam aduk supaya garamnya tercampur rata kemudian ini tinggal diorak-arek aja sampai telurnya membentuk butiran-butiran kecil nah seperti ini cukup matikan kompor kemudian angkat pan ini untuk handle fry pannya bisa dibuka tutup dengan mudah ya terus masukkan irisan sosis dan daun kucai yang tadi udah dirajang halus untuk bumbunya disini aku pakai setengah sendok teh sos tiram ini sedikit aja pakenya kalau kebanyakan rasanya gimana gitu ya kemudian 1 sendok teh lada kaldu ayam bubuk 1 sendok makan kecap asin dan juga sedikit minyak wijen ini sedikit aja ya dan opsional kalau nggak ada bisa di skip aduk sampai tercampur rata nah yang terakhir ini kelupaan ya tambahkan 1 sendok makan tepung maizena aduk sampai tercampur rata fungsi tepung maizena ini supaya nanti untuk isianya lebih menyatu pas dikukus ya kemudian disini aku pakai kulit dimsum siap pakai aku beli segini harganya 5.000 rupiah kemudian bagian sisi kulit dimsumnya diolesi air kalau udah beri isian 1 sendok makan lipat bagian atasnya terus dilipat kayak gini dicubit-cubit bagian pinggirnya nah kayak gini ya guys cara bikinnya mudah kemudian sisihkan dan lakukan cara yang sama sampai selesai olesi bagian sisi kulit dimsumnya dengan air boleh juga pakai putih telur beri isian 1 sendok makan cubit bagian atasnya kemudian lipat sisi yang ini terus tiap ujungnya dicubit-cubit seperti ini lakukan cara yang sama sampai selesai nah kayak gini tinggal ditekan-tekan aja nanti dia akan menempel kalau misal kurang nempel bisa diolesi sedikit air nah jadinya segini banyak kemudian olesi kukusan dengan sedikit minyak supaya nanti nggak lengket terus tata dimsum telurnya di dalam panci yang udah diolesi minyak kemudian ini dikukus sampai matang kurang lebih sekitar 20 menit nah ini udah aku kukus selama 20 menit dia udah matang aromanya enak banget dan untuk saus cocolanya di sini aku pakai sambal botol ini ada saus tomat secukupnya dan juga ada saus cabai yang udah ditambah air panas dikocok-kocok seperti ini campurin dengan saus tomat yang tadi aduk sampai tercampur rata nah kayak gini udah jadi kalau untuk jualan ini bisa dikemas pakai plastik kecil seperti ini masing-masing diisi 2 sendok makan gini cukup ya terus aku gunakan mica kecil seperti ini satu mica diisi 2 buah kayak gini ya dan untuk satu resep di video ini jadi 22 biji bisa dijual seribu rupiah per biji jadi satu mica ini dijual dua ribu sampai dua ribu lima ratus rupiah dan harga segitu tuh udah untung banget untuk detail bahan dan modal yang aku gunakan temen-temen bisa lihat juga di deskripsi video ini ya nah kalau dikemas pakai mica jadinya akan kayak gini ini cocok untuk dijual ke anak-anak sekolah assalamualaikum guys hai semua kali ini aku lagi bikin ide baru dari olahan telur yang enak banget dan ini recommended sekali untuk kalian coba sebagai ide usaha kecil-kecilan karena cara buatnya mudah bahan-bahan yang digunakan juga simple banget yuk langsung aja kita buat sama-sama langkah pertama didihkan air dulu secukupnya kalau airnya udah mendidih rebus telur gunakan telur secukupnya disini aku pakai 8 butir mumpung harga telur lagi turun ya kita manfaatin untuk dijadikan ide usaha kecil-kecilan rebus telur sampai matang sekitar 10 menit usahakan air yang dipakai untuk ngerebus telur merendam seluruh bagian telurnya setelah direbus selama 10 menit angkat kemudian buang airnya terus di wadah lain kita siapkan tepung terigu sebanyak 5 sendok makan 1 sendok makan tepung maizena 1 sendok teh garam kemudian kaldu rasa ayam 1,4 sendok teh soda kue kemudian larutkan bahan ini dengan secukupnya air larutkan hingga menjadi adonan dengan kekentalan yang sedang jadi nggak terlalu kental banget dan juga nggak terlalu encer nah kira-kira segini kemudian tambahkan sekitar 1 sendok teh lada bubuk lalu aduk kembali sampai tercampur rata dari 5 sendok makan tepung terigu ini cukup banget untuk 8 butir telur telur yang tadi udah direbus dan udah dingin kita kupas-kupas semuanya sampai selesai kemarin ini aku beli telur ini 1 kg harganya 24 ribu biasanya dikisaran 30 ribuan ya turunnya lumayan banyak kupas-kupas semuanya sampai selesai kalau misalnya kalian mau coba dan mau pakai telur puyuh itu juga bisa banget ya malah itu untungnya lebih banyak nah setelah selesai kita tusuk-tusuk telurnya menggunakan tusuk sate seperti ini tusuk-tusuk telurnya semuanya sampai selesai ini simple banget cara bikinnya ya guys dan udah gitu anak-anak pasti doyan banget dengan jajanan satu ini ini udah selesai kemudian ambil satu tusuk telur baluri menggunakan baluran basah telur yang udah dilapisi baluran basah lapisi dengan tepung roti seperti ini agak ditekan-tekan supaya tepung rotinya nempel sempurna dan nanti pas digoreng nggak pada ngelupas lakukan cara yang sama sampai selesai pertama celupkan ke tepung basah kemudian lapisi menggunakan tepung roti lapisi seluruh bagian telur tekan-tekan supaya nempel sempurna untuk adonan basahnya ini banyak lebih ya jadi sebaiknya kalau kalian mau coba pakai delapan putih telur buat adonan basahnya setengah bagian aja ya nah ini udah selesai bisa langsung digoreng bisa juga disimpan dulu di kulkas nah ini mau aku langsung goreng tuangkan minyak goreng secukupnya kemudian panaskan sampai minyaknya benar-benar panas panaskan minyak gunakan api sedang kalau minyaknya udah panas goreng telurnya sampai matang gorengnya nggak perlu lama-lama yang penting tepung rotinya udah matang karena bagian dalamnya memang udah matang nah seperti ini yang udah matang ya cantik banget dan anak-anak pasti akan tertarik banget dengan jajanan satu ini guys angkat kemudian tiriskan minyak sampai tuntas lalu goreng semuanya yang masih tersisa sampai selesai hasilnya unik banget kita tiriskan minyaknya dan ini gorengan yang terakhir udah matang juga tiriskan minyak ini dia hasilnya guys cantik banget dan sangat menarik ini bisa kita jual menggunakan mika seperti ini atau bisa juga gunakan paper cup atau yang lainnya susu selera terus tambahin saus cabai secukupnya dan juga mayonaise yuk kita cobain seperti apa rasanya ya kira-kira tampilannya seperti ini sangat menarik dan cocok banget untuk jualan untuk rasanya juga enak banget simple gurih dan kriuk di luar lembut di dalam semoga video ini bermanfaat buat kalian ya makasih banyak udah nonton sampai ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa subscribe like komen dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih